Pekerjaan kami ini tidak mentolerir kapan kita sedang hamil, menyusui, bahkan sedang sidang pun kami pamping, Pak. Bahkan pelecehan seksual pun terjadi di depan rumah kami. Negara kemana? Selama ini kita dibungkam dengan kata-kata silent corpse, demi wibawa hakim, kita tidak boleh berbicara seperti ini dan seperti itu. Ada satu martir teman kami, namanya Putri Satika Prematura, hakim pengadilan negeri Tanjung Pati, di tahun 2021 meninggal. Meninggal dunia karena apa? Karena beban pekerjaan juga teror. Silahkan Ibu dari tadi, ini keluar terakhir ya, Ibu ya, dari tadi. Terima kasih pimpinan, perkenalkan nama saya Isnatul Latifah SH, saya dari Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, satu-satunya yang masuk struktural dalam gerakan ini. Perempuan, satu-satunya perempuan yang ada dalam struktural solidaritas hakim Indonesia. Izinkan kami pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman, khususnya dari hakim-hakim perempuan. Jika diizinkan, saya akan menyampaikan ada data yang sudah saya siapkan. Kalau diizinkan oleh pimpinan, saya akan tampilkan sekarang. Apakah diperkenankan? Tolong Bapak Operator, di slide-nya ditampilkan. Kami ingin meng-highlight bahwa beban hakim di tahun 2023, jumlah perkara yang kami tangani sejumlah 2.845.000 perkara. Dengan kapasitas kita, hakim di tingkat pertama hanya 6.000. Dengan rata-rata, beban setiap hakim di pengadilan negeri, satu orang dalam satu tahun menangani 2.000 perkara. Di pengadilan agama, beban satu orang hakim rata-rata 800 perkara. Bisa dibayangkan, kami ini seperti apa? Kami tidak memiliki waktu, bahkan, apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman hakim laki-laki. Nah, tolong disampaikan di slide yang kedua. Bapak-Ibu sekalian bisa melihat, ini adalah angka yang sangat valid. Kami ambil dari laporan tahunan Mahkamah Agung. Ini perlu untuk kita perhatikan bersama bahwa kita ini krisis hakim. Bahkan, sepertiga dari pengadilan di Indonesia sudah mengajukan hakim tunggal. Kami semua sidang hanya tunggal. Teman-teman hakim laki-laki dengan segala problema seperti itu tadi, bisa dibayangkan bagaimana kami-kami ini hakim perempuan. Habis waktu kami untuk menyelesaikan perkara, berkas dan sebagainya. Kapan kami ini akan memperhatikan suami dan anak-anak kami. Inilah salah satu resiko yang kami tanggung hakim-hakim perempuan hingga pada akhirnya rumah tangga kami ini menjadi taruhan dalam pekerjaan kami ini. Untuk itu, di forum ini, kami mohon untuk diperhatikan. Berilah kami afirmasi hakim-hakim perempuan untuk selalu bisa berkontribusi pada negara, juga bisa diberikan pilihan untuk tetap berkontribusi pada keluarga. Pekerjaan kami ini tidak mentolerir kapan kita sedang hamil, menyusui, bahkan sedang sidang pun kami pamping, Pak. Ini hal-hal yang tidak pernah publik itu mengetahui. Kami dijauhkan dari pasangan, dari keluarga, dengan mengasuh anak-anak kami tanpa adanya ART, bisa dibayangkan bagaimana kami dalam menyelesaikan pekerjaan kami. bagaimana kualitas putusan kami yang kami berikan kepada masyarakat. Bahkan banyak di antara kami dikuntit oleh orang-orang yang tidak dikenal, sampai ke rumah kami ketika tidak ada suami. Bahkan pelecehan seksual pun terjadi di depan rumah kami. negara kemana? Siapa yang mau menjamin keamanan kami ketika kami jauh dari suami, kami jauh dari rumah? Pulang sendiri, banyak hakim-hakim perempuan itu naik motor, Pak, bawa dua anak dengan bawa bekal-bekalnya, sendiri, di kampung orang jauh dari keluarga. Tidak ada yang pernah memperhatikan kami seperti itu. Dengan pekerjaan kami yang seperti itu, kami tidak bisa makan tenang, tidur tenang, bahkan olahraga. Harapan hidup kami menurun. Usia kami menurun. Saya berikan data, di tahun ini, dari Januari sampai September, hakim aktif yang meninggal dunia sudah 18 orang. Ini gambaran hakim-hakim di daerah. Melakukan pemeriksaan setempat ketika banjir, dikepung di kantor kami. Melakukan pemeriksaan setempat dengan jalur darat, jarum laut, air, semua kita lalui semua. Publik tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita salah sedikit, kami dihakimi. Inilah yang kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat. Tolong perhatikan kami-kami juga ini. Saya hanya menyampaikan pesan dari teman-teman perempuan, bahwa kami juga manusia dengan segala keterbatasan, dengan tugas-tugas beban domestik kami yang tidak bisa kami tinggalkan, dengan alasan kemanusiaan. Itu yang ingin kami sampaikan. Kami berkomitmen untuk tetap ada di peradilan di Mahkamah Agung. Sudah banyak dari kami yang kemudian mengkonsumsi obat penenang, bahkan bunuh diri banyak di antara kami, Pak. Ketika di rumah sendiri ada yang kehilangan kecurian sampai puluhan juta itu ada. Media tidak ada yang pernah memblow up masalah seperti itu. Dilaporkan ke polisi, polisi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ini hakim loh, bagaimana dengan rakyat biasa? Ini hakim yang diperlakukan seperti itu. Di takalar itu ada teman hakim perempuan sendirian. Kemalingan, tidak ada follow up-nya, tidak ada tindak lanjutnya. Banyak di antara angkatan kami yang kemudian menyerah, sudah lah saya menyerah, saya tidak mau jadi hakim. Apakah itu yang dimau negara? Putra-putra terbaik bangsa kami yang mau mengisi di Mahkamah Agung, kemudian putus asa dan pergi dari Mahkamah Agung. Rakyat bagaimana? Jadi, ini adalah data-data yang kami sajikan. Bapak-Ibu sekalian bisa mengakses penelitian kami, sudah kami upload di Instagram Solidaritas Hakim Indonesia. Dalam dua minggu, kami kumpulkan semua data itu. Demi apa? Supaya publik tahu, selama ini kita dibungkam dengan kata-kata silent corpse, demi wibawa hakim, kita tidak boleh berbicara seperti ini dan seperti itu. Tapi kita manusia. Kalau bukan kita yang menyuarakan siapa lagi, publik selalu salah persepsi, hakim sejahtera, tapi tidak demikian. Jadi, untuk itu, terakhir dari saya, kami akan akhiri dengan dua video. Yang pertama adalah ada hakim yang terkena luka bakar 70%. Bapak-Ibu sekalian boleh silahkan untuk diperhatikan. Dan yang terakhir, ada satu martir teman kami. Namanya Putri Satika Prematura. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Di tahun 2021 meninggal. Meninggal dunia karena apa? Karena beban pekerjaan juga teror. Tapi publik tidak ada yang tahu. Jadi untuk itu, Bapak-Ibu sekalian kami mohon dukungannya, supaya kami-kami ini yang berkomitmen menjaga integritas tetap ada dan bertahan di pengadilan, di Mahkamah Agung, demi untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semuanya yang mencampaikan aspirasinya. Sekarang kita sudah waktu jam 12.10. Izin tipe-tipe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.